Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Kembali kita bertemu dalam rangkaian Terusaha untuk mencerdaskan hati kita masing-masing Dengan harapan apapun profesi kita Dan latar kelemuan kita Dapat dibakai untuk memahami Kearifan yang diabadikan di dalam kitab suci Ataupun ayat-ayat yang terbentang Sesuai dengan agama dan kepercayaan Kita masing-masing Kali ini kita akan melihat Waktu Kami tulis di dalam Sayyidina Sabdena Pada urutan ke-12.033 Dan kami ambil bagian yang ke-7 Kami sampaikan Waktu Walukomar Walukomar Sumpah pergantian Hari dalam Islami Rembulan bercahaya malam hari Penunjang Kesehatan insani Ayau melbit disunahkan puasa Bagi makhluk bumi Di kalah rembulan Purnama Siti Energi lebih Membergai insani Sangat bagus untuk Kesehatan kulit Terjaga berseri Terjaga Dede ragam Sakit kulit Bagi insani Sungguh Nimat mana lagi Yang akan manusia Ingkari 2 Oktober 2020 Nah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau kita berbicara Rembulan Maka Rembulan itu Sebagai salah satu Perhitungan Di dalam Tahun Hijriah Namun Rembulan Tidak sekedar Di perintah Bercahaya oleh Allah Karena Allah sendiri Berfirman Rembulan Rembulan Makhulakta Halta Batila Subhanaka Fakina Adabana Firman Yang merupakan Doa Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Kalilullah Kekasih Allah SWT Yang bertutur Bahwa Tidak ada Penciptaan Di Jagat Raya Ini Kecuali Semua Ada Manfaatnya Tidak ada Yang batil Nah Kalau kita Berbicara Puasa Tengah Bulan Puasa Putih Sebenarnya Bukan hal Yang baru Di Nusantara Ini Terutama Sesepuh Sesepuh Namun Hal yang Menggembirakan Saat ini Adalah Di Era 1990 Sampai Sekarang Puasa Puasa Sunnah Lebih Marah Dan Yang Mengembirakan Lagi Pelakunya Juga Orang-orang Yang Masih Terhitung Mudah Nah Tak terkecuali Dengan Puasa Putih Yang disunahkan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Setiap Tanggal 13 14 Dan 15 Ada apa Sebenarnya Dengan Puasa Putih Apakah Sekedar Memang Untuk Sunnah Menjaga Diri Sendiri Dari Sahwat Saitani Tentu Yang demikian Jawabnya Iya Karena Jika Yang Dimaksudkan Puasa Itu adalah Saum Maka Dimulai Dari Puasanya Hati Pengendalian Hati Dari Pengendalian Hati Itulah Maka Panca Indria Sahwat Manusia Dapat Terkendali Jadi Puasa Bukan Sekedar Puasanya Perut Dan Pulut Namun Lebih Dari Itu Puasanya Seluruh Anggota Badan Termasuk Puasanya Jiwa Nah Dikalah Rembulan Purnama Siti Dalam Ungkapan Jawa Atau Bulan Itu Tengah Tengahnya Besar Besar Utuh Bulan Bercahaya Itu 13 14 Dan Paling Sempurna Tanggal 15 Nah Pada Saat Purnama Siti Energi Lebih Memberkahi Seluruh Makhluku Mengapa Allah Menurunkan Rembulan Yang Percahaya Sempurna Supaya Manusia Ingat Akan Nikmatnya Allah Sesepuh Nusantara Yang Dahulu Dikatakan Oleh Orang Orang Desa Jika Kita Memandang Rembulan Maka Nanti Awet Muda Terutama Di Tanggal 13 14 15 Bahkan Di Dalam Kebudayaan Jawa Kuno Di Saat Tanggal 13 14 Dan 15 Suami Istri Disarankan Untuk Tidak Bersebadan Tidak Melakukan Hubungan Badan Orang Jawa Menengarai Bahwa Hubungan Persebadanan Pada Saat Tanggal 13 14 Dan 15 Ini Kami Belum Membuktikan Riset Empiritnya Seringkali Jika Hubungan Itu Nanti Dikarunyai Keturunan Maka Keturunannya Itu Ada Yang Kurang Sempur Setidaknya Kita Kaitkan Bahwa Mengingat Tanggal 13 14 Dan 15 Itu Adalah Keberkahan Tersendiri Aura Energi Lewat Purra Masiti Maka Manusia Jawa Nusantara Sepuh Justru Pada Saat Itu Lebih Banyak Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Karena 13 14 Dipakai 15 Dipakai Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Tentu Saja Untuk Sementara Hubungan Suami Istri Ditunda Barang Tiga Nah Sebenarnya Kenapa Ada Apa Sesepunuh Santara Jawa Itu Keluar Setelah Solat Isa Sekitar Jam Sembilan Sampai Dengan Jam 12 Ada Di Halaman Rumah Kemudian Perusaha Seluruh Tubuhnya Itu Diterangi Oleh Rembulan Ternyata Dalam Penelitian Modern Pada Saat Rembulan Purnama Siti Itu Memancarkan Ultraviolet Dari Matahari Kemudian Disampaikan Ke Bumi Jika Orang Ini Terus Melakukan Sikro Allah Meyakini Bahwa Energi Dari Rembulan Itu Berpengaruh Pada Tubuhnya Terutama Untuk Kesehatan Kulit Maka InsyaAllah Orang Orang Yang Rajin Berpuasa Di Hari Putih Kemudian Keluar Supaya Artinya Keluar Rumah Ke Halaman Rumah Ke Taman Supaya Terkena Cahaya Purnama Siti Secara Langsung Maka Otomatis Vitamin E Yang Ada Di Dalam Tubuh Itu Akan Lebih Terure Dengan Sempurna InsyaAllah Demikian Karena Vitamin E Itu Terure Dengan Sempurna Maka Degenerasi Yang Ada Di Kulit Itu Bisa Dihindar Jadi Tidak Tua Sebelum Masanya Tua Bahkan Orang Orang Sepuh Di Seputar Kita Yang Masih Rajin Melakukan Ritual Untuk Menghirup Indahnya Atau Menikmati Indahnya Purnama Sidi Mereka Terlihat Lebih Awet Mudah Lebih Tepatnya Kulitnya Sehat Jadi Berbagailah Saudara-saudara Kami Yang Berusaha Untuk Istiqomah Terus Menerus Puasa Yomulbit Atau Ayamulbit Atau Hari Putih Bahkan Ada yang Menggabungkan Banyak Yang Menggabungkan Saudara-saudara Kita Antara Senin Kemis Dengan Yomulbit Nah Betapa Indahnya Nikmat Allah Itu Ketika Kita Syukuri Nah Harus Dengan Kesadaran Ilmu Tanpa Kesadaran Ilmu Maka Fungsi Dari Purnama Sidi Dan Puasa Putih Itu Kurang Optimal Sadar Bahwasannya Rembulan 13 14 15 Dikirim Oleh Allah Untuk Menambah Kesehatan Terutama Kesehatan Kulit Dan Kita Sadar Bahwa Nantinya Allah Akan Mengenyahkan Atau Melindungi Dari Ragam Penyakit Kulit Maka Akan Menjadi Lebih Efektif Puasa Hari Putih Lebih Tepat Guna Dan Tepat Usaha Sangkil Dan Mangkus Dan Memandang Cahaya Rembulan Di Tiga Hari Berturut Itu Akan Mengoptimalkan Vitamin E Utamanya Yang ada Di tubuh Pagi kita Di sinari Mentari Antara Kurang lebih Waktu Dua Sampai Sekitar Jam Sembilan Kemudian Malam Pada Saat Purnama Siti Kita Menjemput Laki Nikmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cahaya Rembulan Yang Sangat Berguna Untuk Melindungi Sekali Lagi Kesehatan Pulit Kita Mudah-mudahan Sentuhan Singkat Ini Menambah Semangat Kita Masing-masing Untuk Perpuasa Di hari putih Dan Menikmati Indahnya Purnama Siti Bilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh